Muhammad Ferrari ungkap isi pesan Presiden Jokowi kepada Timnas Indonesia U20, usai Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Back Timnas Indonesia U20, Muhammad Ferrari, mengungkap isi pesan dari Presiden Indonesia, Jokowi Dodo, untuknya dan teman-teman di tim. Pesan itu disampaikan usai Piala Dunia U20 2023 dipastikan batal digelar di Indonesia. Ferrari mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberi pesan kepada para pemain Timnas Indonesia U20 untuk tidak larut dalam kesedihan. Sebab persiapan tim bukan hanya untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 saja. Yang disampaikan tadi, meminta para pemain untuk jangan berlarut dengan kesedihan karena persiapan tim bukan hanya di sini saja. Ujaru Muhammad Ferrari di Jakarta, dikutip Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Belum berakhir sampai di sini karena kita masih muda dan masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan kita hadapi, sambungnya. Ya, Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit karena batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Hal itu menyusul keputusan FIFA yang membatalkan status Tuan Rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Keputusan itu disampaikan pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Penyebab FIFA membatalkan Indonesia sebagai Tuan Rumah adalah situasi yang tidak mendukung di tanah air karena terjadinya banyak penolakan atas kedatangan Timnas Israel U20. Usai FIFA mengumumkan pembatalan status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023, pasukan Sintai Yong pun resmi dibubarkan. Timnas Indonesia U20 dibubarkan pada Sabtu tanggal 1 April tahun 2023. Dalam momen latihan terakhir Timnas Indonesia U20 itu Presiden Jokowi pun menyempatkan diri untuk hadir. Di sana, dia memberi semangat kepada para pemain. Itu saja yang dapat kami sampaikan jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari dosa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!